Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya hanya mau menyampaikan beberapa daftar buku yang saya gunakan untuk mengajar untuk saat ini saya semester genap ya sekarang semester genap saya mendapatkan mata kuliah kecerdasan buatan dan pengolahan citra di kita saya mengajar di kampus universitas islam lamongan kemudian disini dalam satu semester di kampus saya total pertemuannya kurang lebih 16 pertemuan nah untuk komponen penilaian saya disini hanya untuk mahasiswa saya saja saya skip aja langsung untuk mata kuliah pengolahan citra digital saya skip saya cukup menjelaskan yang materi kuliah kecerdasan buatan sebenarnya di video saya di playlist saya punya channel namanya Nurnavi ya playlist itu sudah ada materi pengolahan citra digital nah ini ya saya sudah ada playlistnya bisa dicek kemudian saya juga ada mata kuliah ini saya jadikan satunya banyak sekali materi terkait kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital saya jadikan satu terkait komputer vision atau data yang dalam bentuk tabel nanti bisa dicek tapi nanti fokus yang untuk materi saya ngajar saya letakkan disini ini masih kosong memang masih baru tapi sebelumnya saya sudah ngajarnya terkait itu langsung saja dalam satu semester saya akan menyampaikan terkait ini mulai dari sistem pencarian sistem pencarian yang saya sampaikan yaitu menggunakan metode buta yaitu birth first search birth first search sama UCS sedangkan yang metode terbimbing saya menggunakan birth first search selain ini ada hill cleaning ada A start ada apa lagi ya generate generate and test saya tidak hafal kalau tidak lihat bukunya nanti saya sampaikan buku yang saya pakai cuan terus berikutnya sistem pakar sistem pakar yang saya sampaikan yaitu menggunakan metode certainty vector naib bias sama decision tree decision tree yang saya gunakan ini salah satu bisa nanti yang C4.5 atau bisa juga yang ID3 yang membedakan apa nanti saya sampaikan ada sendiri saya juga sudah pernah menyampaikan terkait itu nanti bisa dicek di ini tema materi kecerdasan buatan atau terkait klasifikasi saya sudah pernah menyampaikan itu klasifikasi saya pindah slide nah ini ini juga ada saya pernah membahas apa bedanya ada sendiri untuk ID3 C4.5 sama cat langsung saya lanjut berikutnya logika Fuji logika Fuji di sini yang saya sampaikan nanti logika Fuji Mamdani logika Fuji Sukamoto sama logika Fuji Sugino tapi nanti untuk prakteknya ya ini semuanya itu yang digunakan untuk praktek membuat aplikasi ya ini nomor 2 sama 3 ini UAS saya dalam membuat aplikasi secara berkelompok nah maka saya hanya menggunakan 2 ini Sukamuto sama Mamdani kalau Sukamuto bisa menggunakan bahasa pemograman apapun bisa kalau Mamdani untuk proses difusinya integralnya hanya bisa menggunakan metrek kalau saya ya kurang tahu kalau yang lainnya ya karena saya sudah pernah nyoba mencari atau menghitung nilai integral atau rumus integral di bahasa pemograman lainnya saya belum menemukan kalau saya ya jadi saya tekankan kalau saya selalu menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan yang sudah pernah saya eksperimenkan sehingga di sini saya menyampaikannya menggunakan Matlab ya Matlab Pranji Mamdani langsung saya sampaikan kalau kita belajar kecerdasan buatan maka sebenarnya kita harus dasarnya paham terkait apa itu basis data ya basis data atau tabel tabel itu terdiri dari kolom dan baris tahu pengertiannya kolom kolom itu karakteristik atau kriteria atau atribut nama lainnya banyak sekali intinya kalau kita punya tabel mahasiswa berarti kolomnya adalah ini nama jenis kelamin kalau kita punya kolom mobil berarti kode platnya atau kode seri kendaraannya warna mobilnya kemudian merknya atau jenisnya terus apa lagi ya tahun pembuatan jumlah roda nah itu kolom nah baris itu berarti isinya baris itu isinya sehingga kalau kita nanti mengolah data saya ngomong data berarti data itu bisa berupa data terstruktur sama data tidak terstruktur nah data terstruktur contohnya ya tabel pasti tabel itu data terstruktur karena sudah pasti ada kolom ada baris nah data yang kita dapatkan dari BPS belum tentu langsung bisa digunakan untuk nanti di machine learningnya atau mungkin di kecerdasan buatannya belum masih harus proses ada prepossessingnya karena tadi saya sampaikan kalau kita belajar kecerdasan buatan kita sudah paham karena saya memang basicnya di informatika di informatika ada matahari namanya basis data ada basis data 1 sama basis data 2 kalau di kurukulum kami tempat saya ngajar nah kalau di basis data 1 itu lebih menekankan ke membuat relasi antar tabel kemudian intinya lebih membuat kedesainnya kalau yang basis data 2 itu lebih ke implementasi query-nya select apa dan sebagainya query SQL-nya nah pada saat kita belajar basis data ya tahu bahwa oh saya punya tabel ini berarti kolomnya apa isinya apa itu harus dipahami sehingga kalau kita belajar kecerdasan buatan akhirnya oh tabel ini belum bisa dipakai akhirnya tahu kayak gitu terus kalau kita belajar kecerdasan buatan karena mata kuliah kecerdasan buatan itu belum semuanya mancakup di machine learning belum ya karena kecerdasan buatan itu luas ya kecerdasan buatan itu luas nah kecerdasan buatan itu lebih tepatnya kayak gini oh saya mau menyelesaikan masalah ya mau menyelesaikan masalah menggunakan metode nah metodenya itu langkah-langkah rumusan matematikanya itu diimplementasikan ke program kayak gitu nah butuh data juga nah sehingga kita harus bisa memahami terkait matematika statistik dasarnya sebenarnya matematika statistik dasarnya cukup sederhana sih kalau bagi saya ya hanya tahu bagaimana rumus MEAN bagaimana rumus standar deviasi varian tahu apa itu median nah terus apa itu proba probabilitas udah dasar-dasar ini aja kita paham dan di orang informatika maksudnya kalau kita ngambil jurusan teknik informatika ya ada mata kuliah statistik ada mata kuliah kalkulus nah di kalkulus juga diajarkan ada turunan ada integran nah itu sebenarnya nanti ada pemakaiannya cuma kadang ada yang sukanya menyepelekan orang informatika ngapain belajar matematika nah gitu karena memang kalau saya informatikanya lebih ke komputasi cerdas kayak gitu jadi memahami suatu algoritma algoritmanya diterapkan ke dalam suatu program untuk menyelesaikan masalah tentunya juga ada data gitu nah kenapa kok ada mesin learning mesin learning pemahaman saya adalah oh algoritma tersebut itu sudah sudah ada fungsinya sudah ada code-nya kita tinggal manggil nah kayak gitu makanya ada mesin learning contohnya saya dulu waktu masih studi S2 2011 sampai 2013 itu pakai matlab saya mengenal bahasa python itu tahun 2018 nah perkembangannya lebih duluan matlab malahan maksudnya lebih duluan matlab ya karena saya sudah belajar matlab dari 2012 2012 berarti ya karena seingat saya yang 2012 maaf 2011 itu belum ada materi yang menggunakan matlab 2012 baru menggunakan matlab nah terus ada lagi perkembangan namanya double learning nah kalau di kampus saya tempat ngajar untuk mata kuliah nya itu namanya data mining dan materi maaf kecerdasan buatan sama pengolahan citra digital jadi ada tiga ini data mining pengolahan citra digital sama kecerdasan buatan kalau saya ngajarnya tidak pernah mengampu mata kuliah data mining saya mengampunya pengolahan citra digital sama kecerdasan buatan tapi kalau kita belajar kecerdasan buatan paham juga sehingga saya menyampaikan buku yang saya pakai acuan nah ini buku nanti saya tuliskan di link deskripsi saya share biar sama juga bisa belajar boleh sama mengambil dari mana ini buku murni yang ada di rumah saya di perpustakaan pribadi saya ini buku yang murni saya punya ada yang dalam bentuk jilitan fotokopian karena memang dulu awal-awal masih mahasiswa S2 itu tidak punya uang sehingga kalau merasa butuh bukunya yaudah saya fotokopi terus setelah saya punya uang ya saya beli bukunya gitu nah ini buku yang pertama ini saya ngurutkannya itu bukan berdasarkan tahun bukan ya tapi berdasarkan saya saya motokopi duluan motokopinya lebih duluan terus belinya kayak gitu sehingga yang awal-awal ya ada yang taunya tua terus intinya waktu itu saya baru bisa fotokopi gitu saya pertama kali belajar kecerdasan buatan itu dari bukunya ini buku busri kusumadewi jadi ini namanya adalah busri kusumadewi bukunya busri kusumadewi itu banyak sekali nah termasuk ini ada neurofuzi kalau saya pernah belajar terkait ada istilah anvis padahal anvis edit itu adalah suatu toolbook editor untuk melakukan fazi dan sebagainya itu namanya anvis editor nah itu saya juga belajarnya dari bukunya serikus sumadewi terus ini bukunya itu terkait bahas fazi dikaitkan dengan jaringan syaraf tiruan kalau yang ini murni kecerdasan buatan jadi terkait apa itu kecerdasan buatan ada istilah soft computing soft computing itu suatu algoritma yang sudah dikomputasikan kayak gitu contohnya soft computing itu ya ada logika fuzi ada algoritma genetika ada sistem pakar terus ada jaringan syaraf tiruan kayak gitu terus ini saya belajar sistem pakar dulu waktu awal-awal saya S1 S1 nya juga di Universitas Islam Lamongan itu gak ada mata kuliah kecerdasan buatan yang ada adalah sistem pakar sehingga dulu waktu saya masih kuliah itu juga beli bukan beli ya tapi fotokopi jadi di perpustaka nada terus saya fotokopi karena belum punya uang gitu nah ini buku serini sama Muhammad Arhami Bapak Muhammad Arhami buku serini ini tentang sistem pakar saya pelajari terus waktu S2 juga diajari sistem pakar tapi menggunakan aplikasi apa ya ada aplikasinya jenis common window gitu jadi enak kita hanya masukkan rule-rule-nya gitu rule-nya nanti kita apa rule-nya itu rule-nya itu kan namanya inferensi apa ya basis pengetahuan atau rule itu if bla 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 then nah itu itu diajarkan ada aplikasinya bukan membuat coding sendiri bukan tapi sudah ada kita tinggal masukkan rule-nya nanti enak terus ini saya hanya membaca sekilas yang bukunya Bapak Son Kuswadini bukunya itu lebih tepatnya itu bukunya itu kayak kumpulan dari beberapa beberapa bab yang diambil dari artikel mana artikel mana kayak gitu bukunya sehingga kadang saya kurang saya kurang bisa memahami jadi kadang ada buku yang mudah dipahami itu enak itu saya belajarnya ya contohnya miliknya buku Sri Kusumadawi ini enak saya belajar itu lebih mudah dipahami baik yang apa buku terkait Fazi ataupun ini ya kalau saya belajar Fazi juga dari bukunya Bu Sri Kusumadawi nah ini aplikasi Logafuzi warnanya hijau bukunya itu juga enak saya kalau belajar jadi kalau buku yang terkait kecerdasan buatan itu sampai 20 saya punyanya yang saya list 20-an ya terus belajar algoritma genetika juga pernah ini bukunya warnanya apa ya oren lebih banyakan ke matlab memang saya karena apa ya karena dulu waktu S2 juga seringnya belajar matlab sampai saya lulus S2 juga belajarnya matlab kemudian buku yang sering saya pakai untuk ngajar mudah sekali untuk di apa ya dipakai untuk ngajar kalau saya ya juga bukunya Bapak Sutoyo ini kecerdasan buatan bukunya warnanya agak putih ada merahnya nanti bisa di cek nanti saya kasih list terus nah ini pokoknya saya sebanyak 20 jadi kalau saya belajar kecerdasan buatan itu ya saya juga mempelajari apa itu ini ada ini operation research ya operation research itu disitu mempelajari terkait ada perkiraan menghitung estimasi cost biaya pengiriman barang ada model linear programming itu itu di buku ini terus kalau belajar data ya paham terkait apa itu regresi apa korelasi sehingga saya tahu rumusnya kalau regresi rumusnya kayak gini untuk apa korelasi gitu karena saya belajar memang dari buku terus kalau orang informatika ya belajar ini ada saya bukunya statistik terapan untuk informatika ya ada pelajaran terkait regresi ada statistik ada terus ada apa lagi ya disitu saya enggak hafal kalau enggak buka karena saya jarang menghafal buku kalau saya butuh terus di materi fisika juga kita pasti butuh untuk di informatika contohnya ini yaitu momentum ada rumus momentum itu dari sini ini beberapa buku yang saya pelajari terus saya juga ada penelitian terkait speak recognition tapi sudah accepted tapi belum publis publis itu di conference IEEE ya sehingga saya IEEE sebentar saya cek di das yang terbaru identifikasi human stress jadi saya kerjasama dengan mahasiswa di ITS juga saya saat ini sebagai mahasiswa S3 di ITS ini saya juga terkait suara jadi sehingga saya juga beli bukunya ini bukunya lumayan baru tapi ini juga pakai matlet karena memang kebiasaannya ada kelebihan sama kekurangan dari masing-masing jadi tidak perlu fanatik berlebihan tidak perlu intinya kita merasa dibantu mana ya sudah itu kita gunakan ini beberapa buku yang saya gunakan terus kita membahas ke data data kalau dalam bentuk tabel sudah itu memudahkan kita nanti tapi kalau data dalam bentuk tidak terstruktur nah ini contohnya ini gambar teks sinyal video maka butuh diekstraksi dulu jadi semuanya butuh diekstraksi diambil cirinya atau fiturnya nah seperti itu jadi kalau teks ya biasanya kalau awal-awal dulu saya S2 ada pelajaran terkait teks mini web mini itu cara melakukan pengambilan fiturnya menggunakan TF IDF nah TF IDF nah term frekuensi jadi berdasarkan frekuensi kemunculan kata itu terhadap kelasnya dan sebagainya itu caranya terhadap dokumen jumlah dokumen dan sebagainya kalau gambar ya diambil fitur sama biasanya ada berdasarkan fitur statistik ya ini tadi yang saya sampaikan nah ini terus sinyal juga gitu contohnya tadi penelitian saya yang terkait sinyal ini nah jika diambil fiturnya dulu ya diambil fiturnya dulu ini setelah diambil fitur baru dilakukan machine learning ya terus ya maaf kemudian video saya belum pernah melakukan pengolahan gambar eh maaf pengolahan video sehingga saya kurang bisa menyampaikan jadi yang pernah saya lakukan ya gambar text sinyal sudah tiga ini ini contoh data itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya banyak belajar banyak bereksperimen karena orang informatika itu butuh bereksperimen ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati